Pemirsa Jemaah Umroh mendominasi pelaku perjalanan luar negeri pada bulan suci Ramadan 2022 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berdasarkan data dari pengelola bandara, peningkatan yang signifikan naik hingga 300 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Datangnya bulan suci Ramadan dimanfaatkan ratusan jemaah umroh untuk pergi ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Hal ini terlihat dari pergerakan penumpang pesawat di Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang. Para pelaku perjalanan luar negeri didominasi para penumpang wisata religi. Pengelola mencatat terjadi peningkatan yang signifikan hingga 300 persen. Bahkan banyak jemaah umroh yang sudah lanjut usia atau sepuh. Pengurus Biro Travel, Emri Zaldilatif, mengatakan selama bulan Ramadan ada kenaikan sekitar 300 persen. Kita masih nunggu regulasi berikutnya untuk haji, tapi memang rilis awal yang dilakukan dari Saudi, di atas 65 tahun belum boleh. Nah bisa jadi ini sinyal bagi jamaah-jamaah yang sudah di atas 65 untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu. Makanya memang banyak sekali jamaah kita yang memang di atas 65 tahun. Jadi sebenarnya inginnya apa sih bagi bulan Ramadan ini, kita akan melakukan wisata religi ini? Ya karena sudah dua tahun, sudah dua tahun tertunda, maka jamaah-jamaah akhirnya, apalagi sekarang sudah normal, tidak ada karantina dan lain sebagainya, maka jamaah akan memaksakan diri ya untuk berumroh Ramadan di bulan Ramadan ini. Sementara itu, salah seorang jamaah Suprianto mengatakan, ia sangat bersyukur bisa berangkat di tahun ini, apalagi dengan banyak kelonggaran. Jadi ada yang spesial, kami hanya diminta untuk menjaga kesehatan, jangan sampai demal, kemudian juga apapun kondisi fisik juga, persiapan fisik untuk nantinya beribadah umroh di sana. Sebelumnya melakukan PCR, Pak? Tidak. Kelonggaran aturan menjadi salah satu faktor peningkatan pergerakan pelaku perjalanan luar negeri. Ditambah saat ini tidak lagi diwajibkan untuk melakukan tes PCR atau swab antigen.